Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Kali ini kita akan membahas Latihan Sniper Indonesia Semboyanya yang terkenal yakni One Shot One Kill Begitulah hukum wajib para sniper Tidak ada peluru yang terbuang, tak ada kamus meleset Karena itu pertanda kegagalan Laksanakan tugas, lalu hilang bak di telan angin Sesuatu yang bersifat tersembunyi atau tersamar Selalu menarik untuk diungkap Sniper atau penembak runduk adalah salah satu di antaranya Sniper atau penembak runduk adalah seorang prajurit infanteri Yang secara khusus terlatih untuk mempunyai kemampuan membunuh musuh Secara tersembunyi dari jarak jauh dengan menggunakan senapan Berikut ini adalah latihan yang harus dijalani Dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang sniper Kamuflase Dalam melaksanakan tugasnya, sniper harus selalu dalam posisi tersembunyi Sekali ia menampakkan diri, dia akan berbalik menjadi orang yang diburu dan menjadi sasaran tembak kontra sniper Karena syarat utama, menjadi seorang sniper adalah memiliki keahlian melakukan penyamaran dan kamuflase Agar tetap tak terlihat oleh musuh Dalam rangka kamuflase itulah sniper khususnya yang berada di medan perang Mengenakan pakaian khusus yang disebut dengan seragam gili Istilah gili berasal dari Skotlandia Dulu gili adalah seorang laki-laki Yang ditugaskan oleh pemilik tanah di dadaran tinggi Skotlandia Pada akhir tahun 1800an Akurasi Kunci menembak adalah akurasi Yang berlaku untuk senapan maupun sang penembak Seorang sniper harus memiliki kemampuan secara akurat memperkirakan berbagai faktor Yang mempengaruhi lintasan peluru dan titik impact seperti Jangkauan target, arah angin, kecepatan angin, ketinggian sniper dan target Dan temperatur di sekitarnya Sniper dapat mengarahkan senjatanya ke titik 0 pada sebuah target Ini adalah proses menyesuaikan teropong Sehingga titik impact Dari peluru pada titik tujuan Untuk jarak khusus Sebuah senapan dan teropong harus tetap pada titik 0 Selama mungkin di bawah semua kondisi Hal ini untuk mengurangi kebutuhan Untuk mengembalikan ke titik 0 Selama misi Teknik Persembunyian Istilah tempat persembunyian berarti posisi yang tertutup atau rahasia Tempat seorang sniper dan timnya melakukan pengamatan dan melakukan tembakan Suatu persembunyian memberikan penglihatan yang baik pada penembak terhadap wilayah sekitarnya Perlindungan yang baik dari tembakan musuh dan menyamarkan atau mengkamuflase si sniper Penempatan tembakan Penempatan tembakan sangat bervariasi tergantung pada jenis senapan sniper Senapan sniper militer yang umumnya tidak digunakan untuk target yang jaraknya kurang dari 300 meter Biasanya membidik pada bagian tubuh khususnya dada Tembakan ini tergantung pada kerusakan jaringan tubuh, trauma organ, dan darah yang hilang Hingga menyebabkan kematian Sniper polisi yang biasanya melakukan tembakan dari jarak yang jauh lebih pendek Mungkin berusaha menembak lebih jitu pada bagian-bagian tertentu yang ada pada tubuh si target atau peralatan khusus Membidik target Sniper dapat membidik orang atau benda Tapi paling sering mereka membidik musuh yang paling penting seperti perwira atau spesialis Yaitu operator komunikasi Sehingga menyebabkan gangguan maksimal terhadap operasi musuh Personel lainnya yang menjadi target termasuk orang-orang yang menunjukkan suatu ancaman yang segera bagi sniper Seperti para pembawa anjing yang sering ditugaskan untuk mencari sniper Apabila mungkin mereka menetapkan target menurun sesuai urutan kepangkatan Atau apabila tak ada orang yang berbangkat, sniper menembak untuk mengacaukan situasi Terima kasih telah menonton! Relokasi atau berpindah lokasi Relokasi atau berpindah lokasi Dalam tembakan dari posisi tertentu Sniper bergerak secara tak terlihat ke lokasi lain sebelum musuh dapat menentukan Di mana ia berada dan melakukan serangan balik Sniper akan sering menggunakan taktik ini untuk menyelamatkan diri Menciptakan atmosfer kekacauan atau kebingungan Dalam situasi lain yang lebih jarang Relokasi juga digunakan untuk mengurangi faktor angin Terima kasih telah menonton! Penyamaran suara Ketika senapan sniper sangat kuat dan karenanya mengeluarkan latusan yang sangat keras Umumnya sniper menggunakan suatu taktik yang dikenal dengan sound masking Taktik ini di tangan seorang penembak situ yang sangat terampil Dapat digunakan sebagai pengganti peredam suara Suara yang keras dalam lingkungan Seperti ledakan di udara proyektil altileri Atau tepuk tangan gemuruh Sering dapat menyamarkan suara tembakan Teknik ini sering digunakan dalam operasi rahasia Taktik infiltrasi dan perang gerilya Terima kasih telah menonton!